Bagaimanapun, meskipun dia udah lapan empat pinggangnya, bagaimanapun, ada amin? Ngerti bagaimanapun? Kayaknya kurang ngerti, bagaimanapun, kok bisa gitu? Kok bisa sih? Bisa, karena itu gambaran Kristus dengan jemaat, Kristus mengampuni saudara bagaimanapun, amin? Nah itu saudara, saling mengampuni harus bagaimanapun, mana bisa? Berarti masih buta, belum kebuka, ngomong apa sih hari ini? Makanya kita mesti rendah hati datang minta Tuhan bukain saudara, ini rahasia, covenant itu rahasia Sekali saudara nangkep, itu masuk dalam roh saudara, gak ada lagi perceraian, ada amin? Tidak ada perceraian, karena rahasia ini besar, hubungan antara Kristus dengan jemaatnya Tahu gak saudara? Pernikahan itu gambaran, fotonya hubungan Kristus dengan jemaat Jadi saya kalau sama istri saya tiap hari, saya hidup saudara, saya jadi gambar fotonya hubungan Kristus dengan gereja Penting gak saudara? Penting Fotonya presiden mesti dihormati gak? Oh dihormati, bukan disembah tapi dihormati, amin? Eh hormati loh saudara, teman saya saudara Pernah dengar cerita di Thailand ada orang sembarangan pakai ilustrasi uangnya Thailand itu kan ada gambar rajanya saudara Diinjok-injok Terlalu semangat, kotbah dia pakai ilustrasi diinjok uangnya Ketangkep masuk penjara saudara Kenapa? Uh raja, jangan main-main saudara Fotonya raja mesti dihormati Saudara berani fotonya raja saudara, presiden saudara tak pasimu Spidol biar hitam satu Kumisnya wakil presiden pindahin ke presiden saudaraku Berani gak saudara? Coba aja kalau berani saudara Iya kan? Saudara gambarnya dioba-oba kayak Mr. Bean Gambar rajanya apa itu? Pangerannya dipotong palaknya pakai censo Potong palaknya saudara Itu Mr. Bean Saudara-saudara kurang ajar, gak boleh saudara Coba aja saudara kalau lakukan Kalau saudara gak kena makar Makar saudara, jangan main-main Makanya saudara piara baik-baik Hubungan suami itu gambarnya ala Saudara kalau tunjukin gambarnya bapak saudara Saudara tunjukin yang bagus-bagus apa yang jelek-jelek? Ada gak saudara tunjukin yang telanjang gitu bapak saudara? Pasti yang bagus-bagus saudara-saudara yang pakai pakaian bagus ya kan? Yang gagah, yang ganteng Gak ada orang tunjukin gambar bapaknya yang palanya dipancung Saudara-saudara Ini bapak gue ini Ya saudara hati-hati jangan tunjukin gambar Yesus yang kepancung palaknya Cerai itu kan pancung Ya kan saudara tunjukin nama dunia gambar pancung gitu Saudara, waduh kurang ajar kan? Oleh karenamu nama ala dihujat Kata Tuhan Saudara mari kita hargai pernikahan Pernikahan adalah covenant Covenant itu bukan tidak boleh cerai Gak bisa Bukan gak boleh, gak bisa Gak bisa Makanya Yesus bukan hilal Yesus juga bukan syamai Saudara, bukan Yesus penganut saudarku covenant Amin Nah Jadi Kita teruskan saudara Apakah Kalau begitu kita boleh cerai karena alasan-alasan tertentu Ada yang bilang begini Oh Itu buktinya Yesus kemudian ngomong dalam ayat yang ke Ya mari kita baca Gak usah di Gak usah di apa dulu Kita baca di Gak usah ditayangin dulu Kita baca ayat 7 Oke Ayat 6 dulu Demikian Mereka bukan Sorry Ayat 7 Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa mencerai Memerintahkan untuk memberikan surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu Tetapi sejak semula tidaklah demikian Sejak semula apa? Tidaklah demikian Jadi Satu-satunya alasan perceraian itu Ya penyebab bukan alasan Penyebab perceraian adalah Kekerasan hati Satu-satunya Ya Nah Lalu Yesus simpulkan Ayat 9 Ini kesimpulan dia Tetapi Aku berkata Kepadamu Barang siapa Menceraikan istrinya Kecuali Karena Jinah Lalu Kawin dengan perempuan lain Ia Berbuat Jinah Nah Yesus Berbicara disini Saudara Dia bilang apa Saudara Kita Boleh katanya Menceraikan istri Kalau karena jinah Wah kalau begitu Yesus Syamai dong Betul Ini Boleh Ini katanya Ayat ini Nah Pertanyaannya begini Saudara Apakah boleh menceraikan Ya Istri atau suami Karena alasan perjinahan Oke Ayat ini Saudara Bertahun-tahun Saya pelajari terus Saya pelajari terus Saudara Saya bertahun-tahun Belajar tentang ayat ini Saudara Saya banyak terima Saudara ku Info-info Ya Dari buku-buku Banyak pendapat Tentang ayat ini Ya Sekali lagi Miliki Spirit orang Beria Ya Nah saudara Banyak sekali Orang saudara Tidak menguji Apa artinya Ayat ini Terus menapsirkan Ayat ini Saudara Dengan berkata Oh Kalau begitu Boleh bercerai Karena alasan Apa Perjinahan Ya Boleh Kalau begitu Ya Makanya ada orang Saudara Akibatnya apa Saudara Supaya bisa cerai Dia berjina Dia berjina Ya kan Habis berjina Kan udah berjina Nasi udah jadi bubur Cerailah Ya kan Atau Mau lebih aman Begini Saudara Biarin istrinya Berjina Ya Kalau perlu Mak comblangin Supaya dia berjina Begitu dia berjina Tangkap Bahasa langsung Ah Kamu berjina Saya Punya hak Menceraikan Kamu Ini ayatnya Betul Cerai Nah Ini ayat Saudara Kalau gak dipahami Betul-betul Sangat berbahaya Saudara Karena dia akan Memberi alasan Di sini Aku boleh Menceraikan Karena Perjinahan Ya kan Nah Saudara Kenapa ayat ini Membingungkan Oke Sekarang saya mau Sampaikan pendapat Saya Yang saya pelajari Setelah bertahun-tahun Ya Didukung oleh Beberapa hamba Tuhan Yang juga sama Pendapatnya Banyak hamba Tuhan Yang setuju Dengan pendapat ini Saudara Tolong Saudara Uji Nah Kenapa ayat ini Membingungkan Karena Dalam bahasa Indonesia Coba keluarkan lagi Ayat ini tadi Ya silahkan Keluarkan lagi Yang pertama dulu Coba pertama dulu Ayat Ya Keluarkan yang pertama dulu Apakah Ya Ya Keluarin aja Tapi yang Ya ini sampai di sini aja Tetapi aku berkata Kepadamu Barang siapa Menceraikan istrinya Perhatikan Kecuali Karena apa Jina Lalu kawin Dengan perempuan lain Koma Ia berbuat apa Jina Nah bahasa Indonesia Dua-duanya Jina Betul Jina Jina Yang kuning Ingat saudara Nah Kalau kita melihat Jina-jina Tapsiran kita Ya itu yang tadi Boleh Boleh Menceraikan Kalau ada perjinahan Masalahnya Saudara Bahasa aslinya Ayat ini Saudara Bukan begitu Nah kita lihat Bahasa aslinya Saudara Atau bahasa Inggris Juga beda New King James Beda Saudara Aku berkata Kepadamu Saya kira NIV juga sama Barang siapa Menceraikan istrinya Kecuali Karena Jina Nah bahasa Indonesia Ini Jina Betul Tapi sebenarnya Saudara Bahasa Yunaninya Ya itu bukan Jina Pornea Pornea Mestinya itu Percabulan Saudara Ya makanya Di dalam Saudara Terjemahan lain Ada yang memberikan Fornication Percabulan Ya ada yang Sexual Immorality Karena pakai kata Pornea Ya Jadi Kecuali Karena Pornea Lalu Kawin Dengan Perempuan Lain Ia Berbuat Jina Nah Jina Yang ini Benar-benar Jina Saudara Jina Ini adalah Moikayo Kata Moikayo Saudara Itu Pasti Jelas Terjemahan Langsungnya Adalah Perjinahan Oke Tapi Kalau Yang pertama Jina Pornea Itu Sebenarnya Tidak tepat Diterjemahkan Jina Tapi Mustinya Percabulan Nah Pertanyaannya Gini Saudara Kenapa Yesus Taruh Dua Kata Yang Berbeda Dalam Satu Kalimat Saudara Mengerti Enggak Pasti Ada Maksudnya Kalau Mau Tegas Jelas Enggak Bikin Orang Bingung Saudara Udah Aja Jina Jina Dua-duanya Moikayo Moikayo Jelas Kalau Moikayo Moikayo Itu Artinya Boleh Saudara Boleh Jina Kalau Ada yang Jina Boleh Ceraikan Istrinya Tapi Ini Bukan Moikayo Alasan Tidak Boleh Berjina Adalah Pornea Bukan Bukan Moikayo Bukan Jinah Jadi Enggak Ada Sebenarnya Sedara Pengecualian Karena Jinah Hanya Karena Pornea Jadi Satu-satunya Yang Diizinkan Tuhan Boleh Cerai Adalah Pornea Katakan Pornea Nah Sekarang Kita Mau Lihat Apa Artinya Pornea Supaya Kita Ngerti Sedara Apa Artinya Pornea Nah Dari Penelitian Sedara Kita Bisa Membuat Kesimpulan Ada Tiga Kemungkinan Pornea Itu Sedara Ada Tiga Kemungkinan Pornea Itu Oke Yang Pertama Pornea Artinya Segala Jenis Dosa Seksual Semua Jenis Dosa Seksual Sudara Itu Termasuk Pornea Contoh Sudara Pornografi Termasuk Pornea Onani Termasuk Pornea Homoseks Lesbian Kepelacuran Ngintip Orang Mandi Ya Sudara Semua Itu Pornea Pacaran Gaya Dunia Peting Itu Pornea Sudara Oke Apalagi Pokoknya Semua Jenis Dosa Seksual Sampai Kepada Penyimpangan Seks Itu Dikategorikan Di Alkitab Pornea Sudara Paham Enggak Nah Kalau Yang dimaksud Pornea Adalah Yang pertama Ini Maksudnya Ini Semua Jenis Dosa Seksual Berarti Saya Boleh Menceraikan Istri Saya Hanya Karena Dia Ngeliat Pornografi Istri Saya Boleh Ceraikan Saya Hanya Karena Saya Onani Berarti Kita Boleh Ceraikan Kita Punya Pasangan Asal Dia Sudah Lakukan Salah Satu Dari Kategori Pornea Ini Dan Pornea Termasuk Segala Jenis Dosa Seksual Berarti Boleh Ceraianya Karena Onani Wah Gawat Banget Kira-kira Kalau Tapsiran Yang pertama Ini Benar Atau Salah Salah Kalau Tapsirannya Pornea Artinya Segala Jenis Dosa Seksual Gak Cocok Lagi Sama Bahwa Saudara Pernikahan Itu Tanpa Syarat Bagaimanapun Ada Amin Bagaimanapun Berlaku Ini Hai Suami Kasih Istrimu Hai Istri Tunduklah Kepada Suamimu Amin Bagaimanapun Katakan pada Sebelah Saudara Bagaimanapun Berarti Bukan ini Artinya Oke Sekarang Kemungkinan Yang kedua Ingat Pornea Juga Bisa Berarti Saudara Perjinahan Bisa Bisa Artinya Itu Karena Pornea Itu Paling Luas Artinya Saudara Ngerti Enggak Pornea Itu Mencakup Semua Jenis Dosa Seksual Nah Kalau Pornea Yang dimaksud Adalah Perjinahan Perjinahan Tau Enggak Saudara Beda Berjina Dengan Bercabul Apa Oke Perjinahan Adalah Hubungan Sek Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Yang Udah Menikah Misalnya Saya Saudara Saya Begitu Saya Tidur Sama Perempuan Lain Melakukan Hubungan Sek Saya Disebut Berjinah Tapi Kalau Saya Belum Menikah Melakukan Hubungan Sek Seseorang Itu Bukan Berjinah Itu Saudaraku Bercabul Oke Nah Tapi Saudara Karena Pornea Bisa Termasuk Segala Jenis Dosa Seksual Maka Pornea Juga Mencakup Perjinahan Saudara Mengerti Nah Sekarang Kita Uji Kalau Yang Dimaksud Oleh Ayat Ini Adalah Perjinahan Hubungan Seks Kenapa Yesus Enggak langsung Aja Pakai Kata Spesifik Yang 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 Sudah Khusus Buat Perjinahan Yaitu Moikayo Iya Langsung Aja Pakai Kata Moikayo Kalau Enggak Bikin Orang Bingung Betul Enggak Saudara Kalau Dia Mau Tegas Langsung Tidak Boleh Bercerai Kecuali Karena Moikayo Tegas Kan Langsung Orang Tau Enggak Usah Tapsir Tapsir Lagi Berjinah Tapi Enggak Dia Bedain Pornea Moikayo Kenapa Ada Ada Sesuatu Sudara Yang Kita Mesti Lihat Oke Sekarang Kita Lihat Jadi Kemungkinan Yang Paling Logis Adalah Yang Ketiga Ya Pornea Itu Dapat Berarti Sudara Percabulan Ini Sering Dipakai Dalam Alkitab Hubungan Seks Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Menikah Atau Belum Satu Daging Nah Itu Disebutnya Sedara Pornea Juga Oke Karena Pornea Semua Jenis Dosa Seksual Tapi Pornea Juga Sering Dipakai Saya Enggak Ada Waktu Membuktikan Nah Untuk Kalau Ada Pasangan Atau Sesu Laki-laki Dan Perempuan Melakukan Hubungan Seks Dan Mereka Belum Menikah Itu Disebutnya Pornea Bukan Moi Kayo Sedara Ngerti Ya Nah Jadi Yang Dimaksud Yesus Apa Sedara Kemungkinan Yang Paling Sedara Mungkin Adalah Yang Ketiga Karena Yang Pertama Enggak Logis Yang Kedua Juga Enggak Logis Sedara Kemungkinan Yang Paling Mungkin Adalah Yang Ketiga Nah Sekarang Kenapa Yesus Pakai Percabulan Disini Sedara Apa Yang Dia Tujukan Maksudnya Apa Nah Nah Begini Sedara Perhatikan Sedara Ayat Ayat Ini Hanya Ada Di Matius Sedara Kata Pengecualian Ini Hanya Ada Di Matius Kenapa Karena Matius Itu Ditujukan Buat Orang Yahudi Dan Mari Kita Lihat Sebenarnya Yang Yesus Maksud Itu Apa Gini Sedara Kita Lihat Seterusnya Sedara Ya Sebelumnya Yang Dimaksud Yesus Adalah Hubungan Apa Sedara Hubungan Pertunangan Itu Maksud Dia Sedara Khusus Bagi Orang Orang Yang Berbudaya Yahudi Nah Mari Kita Lihat Sedara Di Dalam Matius 1 18 Sampai 25 Perhatikan Sedara Ada Contoh Disini Sedara Yaitu Siapa Sedara Yusuf Dan Maria Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti Berikut Pada Waktu Maria Ibunya Perhatikan Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia Mengandung Dari Ruh Kudus Sebelum Mereka Hidup Sebagai Suami Istri Nah Perhatikan Sedara Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hatinya Dan Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di Muka Umum Ia Bermaksud Menceraikannya Dengan Diam Diam Jadi Maksudnya Gini Sedara Orang Israel Sedara Punya Satu Budaya Yang Khusus Tidak Ada Budaya Bangsa Lain Makanya Kata Pengecualian Ini Hanya Ada Pada Kitab Matius Jadi Rupanya Gini Sedara Orang Israel Kalau Sudah Tunangan Kayak Yusuf Amma Maria Itu Sudah Langsung Disebut Suami Istri Sudah 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 Jadi Kasusnya Kayak Siapa Yusuf Sama Maria Nah Satu Hari Sudah Yusuf Kaget Waktu Menemukan Ternyata Istrinya Sudah Tedung Kaget Sekali Dia Sudah Padahal Dia Belum Pernah Hubungan Seks Kok Bisa Tedung Yusuf Berpikir Ini Pasti Jangan Berjina Nah Disini Bukan Berjina Sebenarnya Sudah Jangan Jangan Istri Saya Bercabul Pornea Dengan Orang Lain Sudah Ngerti Nggak Kenapa Pornea Karena Mereka Belum Sedaging Karena Mereka Belum Hubungan Seks Sudah Makanya Kalau Mereka Sudah Salah Satu Yusuf Atau Maria Melakukan Hubungan Seks Dengan Wanita Atau Pria Lain Mereka Itu Melakukan Bukan Perjinahan Sudah Tapi Apa Percabulan Mereka Melakukan Percabulan Sudah Nah Kalau Melakukan Percabulan Sudah Di dalam Budaya Orang Yahudi Boleh Diceraikan Sudah Mengerti Nggak Walaupun Sudah Suami Istri Disebut Nah Ini Unik Budaya Ini Unik Sudah Suami Istri Tapi Nggak Boleh Hubungan Seks Sampai Nanti Menikah Tapi Kalau Dalam State Tunangan Nah Ini Tunangannya Sudah Salah Satu Tidur Dengan Orang Lain Bercabul Dengan Orang Lain Hubungan Sek Sektoran Orang Lain Ini Disebutnya Pornea Bukan Moikayo Sudah Ngerti Kalau Ini Boleh Diceraikan Sudah Kenapa Karena Belum Kawin Masih Tunangan Sudah Paham Nah Makanya Sudah Yusuf Diam Mau Diceraikan Sudah Karena Boleh Memang Boleh Karena Ini Bukan Moikayo Ini Apa Sudah Pornea Boleh Diceraikan Jadi Kalau Begitu Sudah Yang dimaksud Yesus Apa Disini Sudah Jadi Yang Yesus Maksud Disini Sudah Kita Nggak Usah Baca Semua Lagi Adalah Sudah Kita Lihat Selanjutnya Jadi Yang dimaksud Oleh Yesus Adalah Sudah Tidak Ada Pengecualian Untuk Perceraian Dan Pernikahan Ulang Kecuali Yang Masih Tunangan Yang Juga Udah Disebut Suami Istri Kalau Yang Udah Tunangan Ini Salah Satunya Bercabul Pornea Boleh Sudah Mengerti Jadi Yesus Yang Dia Maksud Adalah Nggak Ada Alasan Mau Berjina Nggak Ada Alasan Kecuali Pornea Pornea Boleh Tapi Pornea Bukan Untuk Orang Yang Udah Kawin Pornea Untuk Orang Yang Masih Tunangan Dan Itu Khas Yahudi Itu Tidak Ada Di Budaya Lain Ya Saudarku Itu Boleh Tapi Kalau Yang Lain Nggak Bisa Begitu Satu Daging Udah Nggak Bisa Alasan Apapun Tidak Bisa Karena Yesus Bukan Hilal Yesus Bukan Syamai Yesus Penganut Covenant One Two Three Amen Covenant Jadi Nggak Ada Escape Do Nggak Ada Alternatif Bilang Mas Sebelah Sedara Buang Semua Alternatif Alternatif Di Pikiran Membuang Haleluyah Covenant Keeper One Two Three Wah Paling Kencang Ini Haleluyah Nah Mari kita Lihat Sedara Apakah Betul Pendapat Itu Begitu Sedara Kita Mesti Uji Kan Bener Nggak Gini Sedara Satu Tapsiran Itu Nggak Boleh Ditafsir Hanya Ayat Itu Aja Sedara Ayat Itu Perlu Dibandingi Nama Bagian Bagian Lain Dari Alkitab Sedara Ngerti Kemudian Perlu Dibandingkan Juga Dengan Keseluruhan Alkitab Baru Sodara Bila Tapsiran Itu Bener Atau Salah Mari Kita Uji Apakah Tapsiran Tadi Bener Atau Tidak Mari Kita Lihat Sekarang Sedara Kita Teruskan Halaman Berikutnya Mari Kita Lihat Sedara Jadi Tidak Ada Pengecualian Untuk Perceraian Silahkan Dikeluarkan Kenapa Sedara Karena Itu Hanya Ada Di Kitab Matius Sedara Mari kita lihat kitab Matius, kita lihat Matius, ada di dua tempat, pertama Matius 5 ayat 32, tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jinah, ia menjadikan istrinya berjinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dan ia berbuat apa? Jinah, ada kata kecuali enggak di sini? Ada, nah ini kata kecualinya juga pakai pornea, bukan moi kayu, kemudian ayat pasal 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah, lihat Matius dimanapun statement ini pakai pengecualian, betul? Konsisten, kenapa? Karena Matius itu buat siapa? Siapa yang tahu? Kitab Matius memang ditujukannya khusus buat orang Yahudi, audiensnya pada umumnya orang Yahudi, bukan berarti orang lain enggak boleh, bukan, tapi audiens khususnya orang Yahudi. Nah, untuk ngomong-ngomong orang Yahudi itu mesti khusus, saudara, mesti ngerti budaya mereka, makanya Yesus tambah kata pengecualian ini. Contoh yang sangat khas dalam kitab Matius apa, saudara? Di dalam semua kitab Matius, kalau saudara perhatikan, istilah-istilah khas Yahudi sangat kental. Contohnya, enggak boleh pakai kerajaan Allah, harus kerajaan sorga. Saudara perhatikan enggak? Enggak boleh ada kerajaan Allah. Kenapa? Orang Yahudi enggak boleh sembarangan menyebut kata Allah. Makanya diganti jadi sorga, supaya enggak salah sebut, saudara. Supaya orang Yahudi baca itu enggak syok. Jadi dekat sama budaya mereka, saudara mengerti ya, kontekstual. Makanya, saudara, enggak pernah pakai kerajaan Allah, tapi kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga sama kerajaan Allah itu sama saja, jangan bikin doktrin beda ya. Kerajaan Allah di bumi, kerajaan sorga di sorga, sesat. Sama saja, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sama saja. Hanya, buat orang Yahudi disebutnya kerajaan sorga. Contoh lagi, di Matius, kebanyakan Kristus itu diganti menjadi kata Mesias. Khususnya waktu membahas tentang kedatangan Mesias. Ya kan? Mesias, Mesias. Lalu dalam, saudara ku, kitab Matius, saudara lihat banyak sekali dibahas. Sabbat dan sebagainya, saudara. Pokoknya budaya-budaya orang Yahudi. Nah, makanya termasuk pernikahan mustihah, saudara ku, buat mereka. Tapi, Markus, Lukas, yang ditujukan lebih banyak untuk orang luar, enggak perlu mencantumkan pengecualian ini. Mari kita lihat, saudara ku. Kita lihat sekarang di kitab Markus dulu atau Lukas dulu. Coba dikeluarkan. Kita lihat di dalam kitab, saudara, Markus 10. Ayat 12 sampai, ayat 11 sampai 12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya? Lalu kawin dengan perempuan lain. Ia hidup dalam perjinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat apa? Jina. Ada pengecualian enggak? Ada enggak kata? Kecuali karena pornea. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Apakah karena lupa? Pengarangnya lupa? Kalau pengarangnya lupa, berarti Alkitab ada kesalahan. Ada amin? Alkitab enggak pernah ada kesalahan, saudara ku. Ada yang bilang amin? Ada maksudnya enggak usah ditulis. Kenapa? Karena audiensnya bukan orang Yahudi. Enggak perlu dijelaskan yang tadi itu. Yang tunangan. Karena kasus itu tidak ada pada orang kafir. Enggak perlu. Nah, seandainya orang kafir enggak baca kitab Matius, hanya baca kitab Markus saja. Kalau sampai musti ada pengecualian enggak dimasukkan, alangkah menyesatkannya. Betul enggak? Itu sebenarnya, saudara, enggak perlu dimasukkan karena, saudara, itu enggak perlu buat orang kafir. Nah, jadi kalau kita baca Markus, enggak ada pengecualian. Bilang sama sebelah, jadi enggak ada pengecualian untuk perceraian, saudara. Enggak ada. Yesus bukan hilal, Yesus bukan syamai. Amin? Bukan dua-duanya, saudara. Lihat lagi. Lukas. Nah, Lukas. Lihat lagi Lukas. Ini kayaknya yang covenant keeper paling senang, saudara. Lompat-lompat terus. Haleluya. Kita lihat lagi, saudara. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat apa? Jina, moi kayu. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, suaminya, ia berbuat moi kayu. Ada pengecualian enggak? Enggak ada. Kenapa enggak perlu? Ya, karena audiensnya Lukas itu buat orang di luar Yahudi, saudara. Enggak perlu orang Yahudi, enggak ada budaya itu. Enggak perlu. Oke, kita lihat lagi, saudara. Coba, Roma. Kita lihat kitab-kitab lain lagi, saudara. Sekarang kita uji dengan kitab lain, bukan hanya Injil. Coba, Roma pasal 7. Tolong maaf, ini salah. Di makalah, saudara, ayat 23. Mustinya ayat 2 dan 3. Nah, yang benar yang di depan ini. Oke, enggak usah buka Alkitab. Baca aja di depan. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berjina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia berbuat, dia bukanlah berjina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jelas ayat ini? Sekarang saya mau tanya, ayat ini pakai pengecualian enggak? Kapan sebuah pernikahan sah? Selama mereka masih hidup. Kapan pernikahan itu berakhir? Covenant itu berakhir? Sampai salah satu dari antara mereka mati. Kalau ada pengecualian, mustinya ayat ini ditambah. Mustinya bunyinya begini, coba dibacain. Seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya. Kepada suaminya itu koma, kecuali karena jina. Kepada suaminya, kecuali karena pornea saudara. Saudara, enggak ada kata pengecualian di sini. Oke? Makanya saudara, janji nikah itu sampai mati. Maut memisahkan kita. Makanya saudara kalau ucap janji nikah, mesti jelas resiko yang paling apanya mesti diucapkan dengan, ini sekalian ya saya terangkan. Ada orang mau bikin yang bagus-bagus janji nikah, malah enggak jelas. Saya menerima kamu dalam keadaan sehat atau kurang sehat. Sakit gitu. Yang paling ini saudara, mesti ucapkan karena tanpa syarat. Amin? Dalam keadaan kaya atau miskin, harus diucapkan. Jangan bilang nanti kena kutuk. Enggak. Itu resiko. Harus ditanggung apapun akibatnya saudara. Jadi jangan kaya, kurang kaya. Ya. Itu enggak siap nanggung resiko itu. Jangan takut kutuk. Salah ajaran yang bilang nanti kena kutuk. Salah itu. Ya nanti kalau miskin ditinggal. Ya kan? Nah ini covenant keeper langsung protes. Ya kan saudara? Sampai maut memisahkan kita. Kematian memisahkan kita. Jangan ngambang. Sampai Yesus datang kembali atau apalah gitu. Ngambang gitu. Jangan sampai maut memisahkan kita. Mesti jelas. Maut memisahkan kita. Ada amin? Coba. Kalau ada pengecualian kan mustinya begini. Janji pernikahan. Saya, Edileo, hari ini. Bersedia menerima engkau, Rose. Ya. Dan aku bersedia. Mengasih engkau. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dalam keadaan kaya ataupun miskin. Sampai maut memisahkan kita berdua. Koma. Kecuali. Salah satu diantara kita. Berjina. Ada? Pakai gitu saudara? Saya mau tanya. Ada enggak? Lah kan tadi katanya itu. Yesus bilang begitu. Yesus enggak maksud begitu. Saudara mengerti enggak? Bukan itu maksudnya. Kalau itu maksudnya saudara mesti tambah dong. Aku bersedia mengasih engkau. Ya. Sampai salah satu diantara kita. Berjina. Gitu aja bikin. Ayo. Mau ulang? Ada yang mau ulang? Bikin begitu aja saudara. Enggak kan? Enggak begitu kan? Tanpa syarat kan? Perjanjian nikah itu kan? Jadi mesti benar saudara. Saudara mesti yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada pengecualian. Ada amin? Pengecualian itu untuk orang yang belum nikah. Itu untuk yang tunangan. Dan itu hanya untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Tidak ada pengecualian. Amin? Mantap sekarang. Coba lihat kiri kanan. Udah senyum belum? Atau masih bergumul? Hah? Masih bergumul? Lihat lagi. Paulus sekarang. Paulus. Tadi juga Paulus. Tapi waktu dia dengan jelas. Menjelaskan 1 Korintus 7. Ayat 10 sampai 11. Perhatikan saudara ini penting. 1 Korintus 7. Ayat 10 sampai ayat 11. Mari kita lihat. Udah? Kepada orang-orang yang telah kawin. Nah dia ganti topik. Rupanya ayat 9 itu. Dia ganti topik. Waktu ayat 10 dia bilang. Kepada orang-orang yang telah kawin. Sebelumnya dia rupanya bahas orang yang belum kawin. Dan kalau tentang seks ya. Tapi dia sekarang ganti topik. Kepada orang-orang yang telah kawin. Aku. Tidak. Bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan. Oke perhatikan saudara. Kalau Paulus bilang aku. Bukan Tuhan. Tapi aku. Di dalam hal ini. Tolong ini sekalian saya jelaskan. Supaya saudara ngerti. Kok kadang-kadang Paulus bilang aku. Bukan Tuhan. Tapi kadang-kadang dia bilang. Oh bukan aku. Tuhan perintahkan. Maksudnya apa saudara. Maksudnya kalau dia bilang. Aku bukan Tuhan. Itu tidak.